IPS biasa PT XCZ perhatian 2020 adalah sebesar 1 miliar dibagi 100 ribu lembar saham. Sedangkan IPS dilusian dihitung dengan menambahkan laba bersih 1 miliar dengan beban bunga atau kupon obligasi sebesar 10 juta. 10 juta Struktur modal perusahaan terdiri dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas pemilik. Untuk kewajiban jangka panjang sendiri biasanya terdiri dari penerbitan obligasi dan untuk ekuitas biasanya terdiri dari saham biasa dan adiu saham biasa dan juga mungkin saham preferen. Namun, pada korporasi dengan struktur modal kompleks selain instrumen-instrumen ini biasanya terdapat lagi instrumen keuangan seperti obligasi konversi dan saham preferen konversi. Terkait hal ini, dalam hal penyajian laporan keuangan perusahaan perlu menyajikan laba perlembar saham dilusian atau diluted earnings per share di samping IPS biasa. IPS dilusian sendiri merupakan peripuan IPS dengan asumsi seluruh instrumen yang diperlukan perusahaan yang dapat dikonversi telah dikonversi ke saham biasa. IPS merupakan salah satu rasio yang paling sering digunakan analis dalam menilai kinerja perusahaan ataupun untuk menghitung valuasi saham perusahaan. IPS dihitung dengan mengurangkan laba bersih dengan dividen saham preferen, kemudian hasilnya dibagi dengan jumlah saham biasa yang beredar. Jadi, rasio ini menghitung seberapa banyak laba bersih untuk tiap lembar saham biasa perusahaan yang beredar. Obligasi konversi merupakan obligasi yang memberikan hak ke para pemegamnya untuk menukar dengan sejumlah saham biasa pada waktu tertentu. Jadi, bila IPS dihitung dengan membagi laba bersih dengan total saham biasa yang beredar, maka, bila perusahaan memiliki instrumen obligasi konversi, IPS dilusian disajikan dengan asumsi obligasi konversi yang beredar telah dikonversi menjadi saham biasa. Artinya, beban bunga atau kupon yang timbul dari obligasi tersebut dianggap tidak ada dengan menambah laba bersih dengan beban bunga atau kupon tersebut. Kemudian, saham biasa yang beredar ditambah dengan lembar saham biasa tambahan yang beredar bila obligasi konversi tersebut telah dikonversi menjadi saham biasa. Asumsikan PTXJZ pada tahun 2020 memiliki 100.000 lembar saham biasa yang beredar, laba bersih 1 miliar, dan obligasi konversi dengan nilai nominal 100 juta, kupon rate 10%, yang dapat dikonversi menjadi 5.000 lembar saham biasa dalam waktu 3 tahun. IPS biasa PTXJZ pada tahun 2020 adalah sebesar 1 miliar dibagi 100.000 lembar saham. Sedangkan IPS dilusian dihitung dengan menambahkan laba bersih 1 miliar dengan beban bunga atau kupon obligasi sebesar 10 juta. 10 juta diperoleh dengan mengalihkan kupon rate 10% dengan nilai popop obligasi sebesar 100 juta. Kemudian, pada penyebutnya, lembar saham biasa yang beredar perlu ditambah sebanyak 5.000 lembar karena obligasi konversi tersebut diasumsikan telah dikonversi menjadi 5.000 lembar saham biasa. Sehingga, IPS dilusian PTXJZ di 2020 menjadi sebesar 1 miliar 10 juta dibagi dengan 105.000 lembar saham biasa, yaitu sebesar 9,62 ribu. Bila suatu perusahaan menerbitkan obligasi konversi pada pertengahan periode, artinya, obligasi konversi tersebut tidak beredar selama satu periode penuh. Asumsikan suatu perusahaan menerbitkan obligasi konversi di bulan Juli 2020. Obligasi konversi tersebut memiliki nilai nominal 100 juta, kupon rate 10%, dan dapat dikonversi menjadi 7.000 lembar saham biasa. Asumsikan tingkat PPH badan adalah sebesar 25%. Maka, untuk menghitung IPS dilusian, pada pembilangnya, laba bersih bertambah sebesar 3,75 juta, yang diperoleh dengan mengalihkan kupon tahunan 10 juta, kali penghematan dari pajak 1 kurang 25%, dikali lagi dengan setengah tahun. Setengah tahun sendiri, karena obligasi tidak beredar setahun penuh dan baru beredar selama setengah tahun. Selanjutnya, pada penyebut, lembar saham biasa beredar perlu ditambah sebanyak 3.500 lembar, yang diperoleh dengan mengalihkan obligasi konversi yang seolah-olah telah dikonversi menjadi saham biasa sebanyak 7.000 lembar, dikali setengah tahun, karena obligasi baru beredar selama setengah tahun. Agio atau Disagio timbul apabila obligasi dijual di atas atau di bawah nilai nominalnya. Asumsikan obligasi konversi dengan jangka waktu 5 tahun nilai nominal 100 juta, kupon rate 10%, dijual dengan harga 103. Ketika menghitung IPS dilusian, perlu dipahami bahwa Disagio menambah beban bunga dan Agio mengurangi beban bunga yang diperhitungkan dalam menambahkan laba bersih. Jadi, dalam kasus ini, laba bersih perlu ditambah dengan 9,4 juta. 9,4 juta sendiri diperoleh dengan mengalihkan kupon rate 10% dengan nilai pokok obligasi 100 juta, kemudian hasilnya dikurang 600 ribu. 600 ribu merupakan amortisasi Agio dari obligasi ini pertahunnya. Jadi, karena pada kasus ini obligasi memiliki Agio sebesar 3 juta, maka nilai amortisasi pertahunnya yang dihitung dengan metode garis lurus adalah sebesar 600 ribu per tahun atau 3 juta dibagi 5 tahun. Sekian video dari Financial Post mengenai IPS dilusian obligasi konversi. Jika dirasa bermanfaat, please like, subscribe, dan share this video. Sampai jumpa di video lainnya.